ini tuh guys yang jauh ini ada pelangi sepenggal nah kayak gini kalau orang masa lalu itu disebut dengan teja jadi dia itu pelangi tetapi hanya sepotong bentukannya sama berbentuk dari rintik-rintik hujan tetapi ini yang tidak kita ketahui walaupun merata merata harusnya dia kan melingkar seperti pelangi pada umumnya tetapi ini hanya sepenggal jadi kalau orang-orang kuno dulu itu dikaitkan dengan sesuatu yang lain ada pertanda alam yang dikaitkan dengan sesuatu pula entah itu yang berupa dengan ini peralian kekuasaan dan sejenisnya ya itu yang besar ya ada yang di lingkup keluarga atau lingkup masyarakat di sekitar dan lingkup besar pada umumnya pada suatu pemerintahan jadi begitu ini bertahan sudah kurang lebih sekitar 20 menit ya tapi belum hilang tapi yang belum kita ketahui itu lah penyebabnya penyebabnya itu kalau dari rintik hujan pastinya tapi kalau harusnya dia kan melengkung merata kan yang pelangi tapi itu hanya sepotong ya dari satu sepot tapi dia ini berpindah juga tadi posisinya ada di atas sekarang ada di agak turun mengikuti arah matahari seperti halo matahari ya gitu atau kalau di orang barat menyebutnya sandok gitu tapi kalau sandok itu warnanya putih putih biasa tetapi kalau ini benar-benar pelangi tetapi hanya sepenggal saja kalau versi-versi kemungkinan besar seperti proses sandok tetapi munculnya malah pelangi bisa juga begini ya penyebabnya karena ini tidak bisa ya kita ketemukan di jurnal apapun penyebab dari Teja ini belum ada tetapi kalau kita analisa penyebabnya itu seperti proses halo matahari dan proses ada hujan pertama ada hujan ada di spot satu titik disitu saja dari ketua halo matahari penyebabnya tetapi karena kita berada di iklim tropis di katul istiwa maka akhirnya yang muncul bukan sandok yang hanya putih saja membias putih seperti mengikari matahari tetapi malah ada penyusun beberapa warna yang kita kenal sebagai warna asli dari matahari sinar matahari itu sendiri jadi karena itu walaupun kita cari di jurnal imnya apapun si teja ini tidak ada keterangannya kecuali kalau pelangi pelangi umum itu ada teja tidak ada penyebabnya kita cari jadi ada dua analis analisa yang pertama itu adalah ada satu hujan yang hanya turun di spot itu saja sedikit dan bertahan cukup lama ini kan sudah 20 menitanya dan yang kedua terjadinya seperti halo matahari atau sandok tetapi karena kita berada di iklim tropis di garis katulistiwa maka yang seharusnya sandok itu berwarna hanya putih tetapi kita ada di katulistiwa dan dekat dengan cahaya warna matahari yang asli yaitu warna pelangi maka yang muncul adalah warna pelangi sepenggal jadi itulah si teja yang kita kenal teja yang kita analisa menjadi dua hal tersebut penyebabnya yaitu si sandok atau ada hujan yang tercipta hanya di titik spot tersebut selamat 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 menikmati selamat menikmati